bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup bocil jadi baik disini sengaja kita kumpul-kumpul ya untuk memperarat tali silaturahmi saya sama bunda sudah lima tahun mengajak orang untuk menabung khususnya untuk kalangan dewasa sudah lima tahun ya lima tahun ya mamasuk 6 artinya sudah dihimbau dan diajak untuk menabung nah sekarang tiba saatnya bocil yang saya ajak menabung bocil itu berarti yang masih SMA sampai yang baru lahir itu namanya bocil nah kita mau lihat yang mana yang paling rajin menabung bocil atau orang dewasa itu yang pertama yang kedua kita keluarga besar komunitas peta yang ada di LBS ini khusus ya secara umum yang ada di desa muktiwari sudah jelas dokter kita menabung dan belanja di warung peta apapun kebutuhannya kecuali di warung peta tidak ada baru di tempat lain karena ada 50% keuntungan warung itu dibagikan setiap hari yang banyak uangnya lebih banyak dapatnya itu 25% yang dibagi seperti itu kemudian ada yang 25% dibagi rata baik yang banyak uangnya maupun yang sedikit uangnya dibagi rata nah artinya walaupun uangnya sedikit dia akan terus bertambah duitnya karena ada yang dibagi rata sedangkan yang lebih banyak duitnya karena otomatis akan lebih banyak juga dapat pembagian hasil di warung nah memang sedikit sekarang masih dibatasi di komunitas kita jadi ini berbasis komunitas jadi kalau masih ada yang sering belanja-belanja di luar warung peta agar segera disadari dengan prinsip jangan sampai kita mengambil keuntungan di warung peta dari hasil saudara kita contoh ada keluarga belanja terus disini karena ada untungnya tuh kemudian ada keluarga yang belanjanya setengah-setengah ada yang belanja mungkin hanya sekali sebulan itu kurang mantap berarti kita mengambil keuntungan dari komunitas kita sendiri tapi memperkaya orang di luar komunitas itu belum persaudaraan namanya makanya kita evaluasi nah kebetulan saya juga seorang youtuber sekarang dan juga jadi tiktoker terkadang kalau ada rejeki tidak harus menunggu kaya untuk berbagi karena kalau saya kaya kemudian berbagi saya yang capek membagi duit benar gak benar ibu ibu lebih baik kita kaya sama jangan nunggu oh pambes peta nunggu kaya dulu nanti bagi-bagi capek rasanya kalau setiap hari berbagi duit walaupun belum pernah terjadi orang setiap hari berbagi tapi dengan sebuah sistem yang sekarang kita sudah jalankan yaitu sistem ekonomi peta secara otomatis uang bertambah tiap hari nah itu tidak ada menjadi ada dari kecil menjadi besar jadi tolong komunitas ini berita juga bapak-bapaknya jangan malu belanja kebutuhan entah itu rokok entah itu apa di warung peta karena keuntungannya dibagi lagi kita 50% kemudian ada 2,5% kita keluarkan sedekahnya berarti uang kita sudah keluar sedekahnya untuk membantu saudara yang ada di komunitas kita sendiri bukan untuk di luar kecuali komunitas kita ini sudah mapan semua baru kita sedekah di luar komunitas namun selama di komunitas kita ini masih banyak yang membutuhkan maka tentunya kita utamakan komunitas jadi ada sedekahnya sudah setengah persen nah sisanya untuk ngasih honor kepada pengelola warung nah mungkin kita akan sekarang lagi buka sampai tambahan 50 kemarin kan dibatasi kuota 100 jadi ini naik 50 sambil saya terus mencari informasi karena memang alatnya mahal sekitar 20-25 juta yaitu bagaimana cara setiap kita punya aplikasi di handphone masing-masing sehingga tahu berapa saldo tabungan kita oh pagi sekian wih sore meningkat lagi nih nah sekarang kembali ke bocil jatahnya bocil gelombang kedua karena tadi malam setelah saya keluarkan sedekah kepada 8 orang bocil kemudian saya live di tiktok wah saya dapat duit lagi maka harus segera dikeluarkan sedekahnya karena apa sudah benar itu sedekah itu sudah benar saya sama bunda dulu itu mas sedekah gak punya duit maka kita berbagi ilmu dulu 15 kali kami berpindah kos-kosan dan kontrakan selama 5 tahun 15 kali pindah ini yang ke 16 kalinya disini selama 5 tahun itu kami hanya bisa bersedekah ilmu dan senyuman setelah itu masuk tahun ke 6 Allah subhanahu wa ta'ala mencoba saya dengan harta saya punya anak 6 orang saya bantu tiap bulan sesuai kemampuan saya walaupun mungkin diantara mereka dibilang kok saya dapat sedikit saya katakan saya sekarang sedang berhujuan dan sedang hidup bertetangga untuk up tidak sedikit saudara-saudara kita dari yayasan-yayasan anak yatim piatu tiap hari masuk ke WA saya minta bantuan tapi saya katakan kepadanya saya belum bisa bantu karena tetangga saya juga masih banyak yang ekonominya dibawa ya kan untuk apa kita di luar sana dipuji-puji dengan membagi apa tetapi tetangga kita masih banyak yang ekonominya lemah begitu cara menolaknya nah sekarang kenapa bocil-bocil ini saya kumpulkan karena dulu waktu saya jadi bocil saya ini sudah rajin menabung waktu bocil kami bersaudara sudah rajin menabung akhirnya kami tujuh bersaudara Alhamdulillah sukses semuanya empat orang jadi jaksa satu orang di kementerian satu orang da'i satu orang saya tujuh orang karena diajari menabung waktu bocil biar jiwa-jiwa itu ada nah makanya bocil-bocil ini harus diajari menabung dari sekarang dengan harapan kedepan mereka tidak susah hidupnya untuk ekonomi setuju ibu? setuju mungkin ada ibu-ibu disini yang tidak pernah nabung waktu bocil ya oh semuanya ya waktu jadi bocil dulu nah maka itulah kita harus terima kenyataan hari ini hidup kita juga susah harus diterima kalau tidak susah hidupnya saya kira tidak disini pasti sudah di perumahan elit pondok indah tapi berhubung karena kita sama-sama tinggal di tempat yang bersubsidi ini berarti kita ini bukan orang kaya semuanya betul? betul kebetulan saja saya jadi youtuber saya jadi tiktoker ada rejeki kita berbagi sambil kita membangun warung kita sama-sama setuju ya setuju jadi belanja boh disana nah ini memang tidak banyak tapi inilah permulaan ya kalau saya sudah seperti hata halilintar tahu tak halilintar? siapa lagi itu ya? mbak imbong siapa ini? didi didi kurgusur mungkin tiap orang ku gilir tetangga aku disini datang 100 orang mungkin ya eh jangan 100 orang lah 20 orang lah tiap hari dapat mungkin ke depannya ya ya 100-100-200 ribu lah satu orang tiap hari kalau sudah seperti hata halilintar bayangkan kalau dapat satu M satu bulan saya cukup 500 juta 500 juta kita bagi ya kan? tapi bukan berarti terleh nah rumah-rumah kita seragamkan di depannya semua yang bagus kalau memang seperti itu semua harus bisa punya usaha yang berbeda-beda setuju ya? nanti sekarang ini kita besarkan dulu maka itu yang belum subscribe channel saya silakan subscribe dan tonton dan bagikan yang sudah Alhamdulillah yang belum juga Alhamdulillah tapi beritahu yang belum ya kan? iya siapa? gak ngerti tiba-tiba booming wih MP1 miliar per bulan nah sudah ku jatai tuh ya 500 buat keluarga saya nih 2,5 untuk istri saya 2,5 untuk anak-anak dan keluarga lain kan masa gak setuju istriku 250 juta per bulan? 500 juta? ya kita hidupkan kita hidupkan semua kalau itu berlaku tiap bulan dan akhirnya kita bisa mati dalam keadaan tersenyum setuju ya? itulah cara menjalankan ajaran agama yang tidak perlu kita banyak diskusi teorinya nah bocil-bocil ini satu orang dapat 25 ribu karena tadi malam juga golombang pertama rapat umum bocil pertama tadi malam ini rapat umum bocil yang kedua begini ibu selama ini saya selalu cerama selalu ngomong di depan orang dewasa tapi susah diajak mudah-mudahan dengan saya ngomong dengan bocil walaupun dia mungkin belum paham tapi masuk di kepalanya lah paling tidak ada nyangkut karena dia belum ternodai dengan pikiran-pikiran keinginan untuk boros belum jadi mungkin dia begitu-begitu kepalanya kesana kemari kan saya ngomong satu-satu rekam dia otaknya saya dulu pernah mendengar begini ini siapa ya? oh paham bespita dulu itu nah memorinya kuat anak kecil itu jadi satu orang ya karena ini masih tipis ya jadi satu orang 25 kalau keluar gede gini enak tuh kalau taruh sini karena ini masih tipis ya satu orang 25 ya bocil-bocil ya ditabung bocil mamaknya kalau bocilnya itu banyak tabungannya mamaknya jangan anak Nia sedikit pun pah itu ambil uangnya bocil itu kita butuh jangan kalau bisa ditambah berarti 8 orang nih namanya siapa? Nadine ini ini ternyata gamer eh gamer apa epek burik siapa namanya? Arsene eh Arsene Arsene mau duit tau ini apa duit? bukan tau tau duit bagi dua ya sama siapa nih Nadine siapa namanya? Arsene Rara Rara ya Arsene sebelahnya Mirsani 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 sama Arsene bagi dua Mirsani jangan dipotong begini bagi duanya ya nah bagi dua ya bukan berarti dipotong begini baru bagi dua jangan bagi dua eh bocil ini mana? L ini kayaknya L militant lihat ini L nih ini siapa? Nadira ini L Nadira tau ini apa Nadira? duit ini namanya uang uang ini harus disimpan oke nah bagi dua sama Al iya oh bocil berikutnya yang belum paham paling belum apa-apa yang baru umurnya berapa bulan tuh? 6 bulan dan sebelahnya sini yang 6 bulan siapa? sepina itu siapa? enggak datang dia oh dia enggak mau enggak datang ganti aja ini siapa nih? anak siapa? oh enggak nabung ditabungkan nah ya sudah berarti dia yang nabung ya jadi bagi dua suruh nabung jadi semua anak-anaknya sekarang nabung ya jadi biar ibu-ibu orang tua ke depan itu tidak pusing lagi kalau tiba masanya sekolah tiba masanya kuliah dia udah punya duit masing-masing cuman jangan dihabisi duitnya bu biarin aja dia bertambah kalau bisa ditambahin seribu dua ribu tolong ajari anak-anak kita ini anak kecil menabung ya ini saja ada yang mau ditanyakan ibu-ibu mudah-mudahan tidak ada pertanyaan biar kita cepat selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 terima kasih merdeka 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 merdeka